Dengan kesepakatan para Ketua Umum Koalisi kami, kami beri nama Kabinet ini Kabinet Merah Putih. Dan saya ingin umumkan susunan Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029 sebagai berikut. Satu, Jenderal Polisi Punawirawan Prof. Dr. Budi Gunawan, SHMSI, PhD, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Dua, Prof. Dr. Yusril Iza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Tiga, Dr. Ingeniur Air Langga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Empat, Prof. Dr. Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Lima, Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono, MSC MPAMA, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Enam, Dr. Dr. Andrus Haji Abdul Muhaymin Iskandar, MSI, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Tujuh, Sul Kifli Hasan, SAMM, Menteri Koordinator Bidang Pangan. Delapan, Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara. Sembilan, Jenderal Polisi Purnawirawan Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri. Sepuluh, Sugiyono, Menteri Luar Negeri. Sebelas, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Safri Samsudin, Menteri Pertahanan. Dua belas, Prof. Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, Menteri Agama. Tiga belas, Supratman Andi Aktas, Menteri Hukum. Empat belas, Natalius Pigai, SIP, Menteri Hak Azazi Manusia. Lima belas, Dr. Andrus Agus Andrianto, SHMH, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Enem belas, Dr. Sri Mulyani Indrawati, SAMSC, Menteri Keuangan. Tujuh belas, Prof. Dr. Abdul Muti M.A.D., Menteri Pendidikan. Lapan belas, Prof. Dr. Ingenyur Satrio Sumantri Brojonegoro, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Saya lengkapi ya, tadi tujuh belas, Prof. Dr. Abdul Muti M.A.D., Menteri Pendidikan Dasar dan Meningah. Saya lanjutkan, Dr. Fadli Zon, MSC, Menteri Kebudayaan. Dua puluh, Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan. Dua puluh, Saifuloh Yusuf, Menteri Sosial. Dua puluh, Prof. Ingenyur Yasierli, Ph.D., Menteri Ketenaga Kerjaan. Dua puluh, Tiga, Abdul Kadir Karding, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Dua puluh, Dr. Haji Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian. Dua puluh, Dr. Budi Santoso, MSI Menteri Perdagangan. Dua puluh, Dr. Bahlil Laha Dalia, SEMSI, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Dua puluh, Ingenyur Dodi Hanggodo, MPE Menteri Pekerjaan Umum. Dua puluh, Delapan Maruarsiraid SIP, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dua puluh, Yandri Susanto, MPD, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Tiga puluh, M. Iftitah S. Surya Nagara, SHMA, Menteri Transmigrasi. Tiga satu, Dudi Urwa Gandhi SH, Menteri Perhubungan. Tiga dua, Mutia Fiada Hafidh, Bachelor Engineering MIP, Menteri Komunikasi dan Digital. Tiga tiga, Dr. Ingenyur Haji Andi Amran Suleiman, Menteri Pertanian. Tiga empat, Raja Juli Antoni, PhD, Menteri Kehutanan. Tiga lima, Sakti Wahyut Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan. Tiga enam, Nusron Wahid SSMSI, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional. Tiga tujuh, Profesor Doktor Ingenyur Rahmat Pambudi MS, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. Tiga delapan, Rini Widyantini, SHMPM, Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tiga sembilan, Erik Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara. Empat puluh, Dr. Wihaji SAG MPD, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Empat satu, Dr. Hanif Faisal Nurovic, Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Empat dua, Rozan Perkasa Ruslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Empat tiga, Budi Ari Setiadi MSI, Menteri Kooperasi. Empat puluh empat, Maman Abdurrahman ST, Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Empat puluh lima, Widianti Putri, Menteri Pariwisata. Empat enam, Tuku Rifki Harsyah. Empat puluh empat, Menteri Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Ekonomi Kreatif. Empat puluh tujuh, Hajah Arifatul Khouryri Fauzi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Empat delapan, A.B. Nandito Aryo Tejo, Menteri Pemuda dan Olahraga. Selanjutnya, Kementerian dan Lembaga yang tidak dibawah koordinasi oleh Menko. Yaitu, Empat puluh sembilan, Profesor Doktor Haji, Sanityar Burhanuddin, Jaksa Agung. Lima puluh, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Muhammad Herindra, Kepala Badan Intelijen Negara. Lima satu, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan A.M. Putranto, Kepala Staf Kepresidenan. Lima dua, Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden. Lima tiga, Teddy Indrawijaya, Sekretaris Kabinet. Jangan lewatkan berita menarik lainnya hanya di channel TobaTV. Follow, like, dan subscribe channel TobaTV untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Horas